Bupati Kebumen yang diwakili Wakil Bupati Ristawati Purwaningsi selasa 27 Juni 2023 membuka kegiatan Pendaya Gunaan Potensi Organisasi Masyarakat atau Ormas di Meksoli Hotel Kebumen. Kegiatan yang diikuti 75 peserta yang berasal dari berbagai Ormas di Kebumen ini menghadirkan narasumber dari Kodim dan Polres Kebumen. Hadir pula dalam kegiatan ini PLT Asisten 1 Agung Pambudi, Kaban Kesbangpol Widiat Moko, dan DIM 0709 Kebumen Letkol CZI Ardianta Purwandana dari Polres Kebumen yang diwakili Kasat Intelkam AKP Irfan Asjan serta dosen Yainu Umi Arifah. Bupati dalam sambutan yang dipacakan Wakil Bupati menyampaikan bahwa di Kabupaten Kebumen setidaknya ada 296 Ormas yang tercatat di Badan Kesbangpol. Hal ini menurut Bupati merupakan potensi untuk bisa bersinergi dengan pemerintah dalam kontribusi Pemilu Serentak 2024. Untuk itu Bupati berharap Ormas mengoptimalkan peran mereka dalam mendukung suksesnya Pemilu 2024. Demokratis dan partisipatif menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024, kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen ini digelar dalam rangka menyambut Pemilu Serentak 2024 dengan harapan Ormas bisa turut berperan serta menjaga iklim kondusivitas sekaligus ikut mensukseskannya. Teman-teman Ormas, sekali lagi terkait dengan kondusivitas, memang ada kemarin kejadian satu Ormas dengan nyarok emas yang lain terjadi penturan pada tahun yang lalu. Tentunya hal itu dapat jadikan pelajaran bagi kita bahwa seluruh Ormas yang ada di Kabupaten Kebumen pada hakikatnya adalah bersaudara, mempunyai tujuan yang sama membantu pemerintah dalam segala hal, baik dalam kebencanaan, dalam pembangunan, yang terlebih lagi yang kita harapkan kali ini adalah keikut serta partisipasinya dalam melancarkan, dalam mensukseskan Pemilu Tahun 2024. Dari Kebumen Tim, Liputan Radio TV memberitakan.